Hai gimana belum pernah ke Amerika pengen lihat-lihat you know start start a new life gitu tantangan baru Hai Miss Kristania Miss Indonesia 2006 apa kabarnya baik mbak cuti apa kabar baik-baik Alhamdulillah gimana di Miss Kristania ini di Amerika ya Iya di deket Houston Texas sekarang baik gimana masa pandemi di sana udah 8 bulan lebih ya ya oh wow masih sibuk kan ini udah kebetulan kan di Texas itu banyak yang enggak suka pakai masker jadi ini lagi salah satu salah satu state yang banyak kasusnya terus lagi kan saya kerjanya di hospital jadi kasus COVID-nya memang udah lebih banyak juga barusan kemarin kerjanya di unit yang baru dibuka lagi buat kasus-kasus COVID yang yang lagi naik jadi Miss Kristania ini ya buat Bunda-bunda yang mungkin sudah lama nih ya tidak melihat di layar kaca gitu ya atau aja mungkin baru mengenal gitu ya jadi Miss Kristania Virginia Besu ini adalah Miss Indonesia 2006 ya 2006 ya dan ini menetap di Amerika tadi seperti di Houston Texas ya dan bertugas di hospital atau di rumah sakit nah kita juga pengen tahu ini Miss Kristania ini bertugas sebagai apa di rumah sakit aku kerjanya sebagai saya registered nurse jadi di kerjanya di bedside langsung taking care of patient kerjanya sekarang di intermediate care unit jadi bukan ICU tapi juga bukan bukan enggak kritikal banget tapi enggak 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 apa sih enggak gampang juga jadi agak-agak susah tapi ya di medium mediumnya sekarang pengalamannya selama pandemi kan tadi juga jumlahnya meningkat gitu ya dan banyak ini ada enggak sih yang pasti lah ada kecemasan gitu kita aja yang bekerja di luar medis juga sehari-hari sudah tugas di luar ada ada kecemasan juga gitu dan agak parno ya kalau disini bahasanya iya parno ya miss miss kan terjun langsung ya kalau disini bahasanya garda terdepan gitu tenaga iya kesehatan iya mbak jadi unitku sekarang sebenarnya yang intermediate care unit itu kita enggak enggak ambil covid patient jadi semuanya harus di screen dulu tapi kalau misalnya kita aku udah punya patient-patient yang mau mau surgery itu harus di test covid dulu nah barusan kemarin ada yang positive covid jadi udah udah patient ini udah beberapa lama di rumah sakit kita take care nya seperti biasa cuma pakai masker biasa tapi ternyata dia udah covid jadi kita takut gitu jangan-jangan udah selama ini taking care of ini udah udah you know jangan-jangan aku kena covid juga tapi ya alhamdulillah sampai sekarang masih sehat-sehat terus juga kadang-kadang aku kan kita misalnya datang ke kerja bisa di transfer ke covid unit juga jadi tadi malam sempat emang kerjanya emang di full covid unit semuanya tapi juga pakai PPE kan mudah-mudahan bisa dengan safe bisa gitu lah pakai standar protokol kan kerjanya so ya menjaga kesehatan kebugaran tubuh gitu ya karena kerja di tempat yang sangat berisiko gitu iya kan covid itu kan virus ya mbak cuti jadi aku treatnya kayak virus aja kan kayak flu gitu kalau kena flu ya minum air banyak minum vitamin C makan banyak cabai rawit so jadi iya kan makan breakfast pakai cabai rawit semuanya pakai cabai rawit biar badan mensanya banyak terus bisa apa namanya imun sistem imun tubuh itu tubuh bisa fight covid atau virus-virus lah tetap sehat biar kalau dapet barus ya nggak bakal sakit banget gitu biar kuat aja nah kalau buat aku nih yang nggak suka pedes gimana mis aku nggak suka pedes nggak suka pedes ada tips nggak buat bunda kan banyak mbak vitamin C emergency vitamins lah terus apa namanya minum banyak air putih gitu aja tetap biar tetap sehat olahraga pola hidup sehat seperti biasa ya treatmentnya pada dasarnya gitu ya iya mbak kan kalau yang kena covid itu ya rata-rata orang orang siapa aja kan bisa dapet covid tapi tapi yang langsung masuk ICU itu adalah patient-patient yang orang-orang yang punya morbid obesity yang obesitasnya gede banget terus yang imun sistemnya nggak nggak sebaik you know orang-orang yang biasa yang suka olahraga lah ya jadi kita bisa dapet covid tapi kalau kita tetap sehat dan tetap makan minum aja tetap makan energi apa namanya makanan yang sehat tetap tubuh kita bisa the weekend tuh kita bisa fight itu virus itu gitu lah aduh susah ngomongnya nah mungkin mudah-mudahan juga penasaran ya Miss Miss ini kan sekarang di Amerika oh sudah berapa lama ya tinggal di Amerika Amerika udah dari 2007 mbak cutik jadi udah berapa 13 tahun ya berarti setelah tugas Miss Indonesia 2006 selesai ya iya langsung datang ke California waktu itu ya gitu lah kan waktu aku umur 22 tahun ya aku pengen lihat waktu itu ibuku juga udah duluan disini jadi gimana belum pernah ke Amerika pengen lihat-lihat you know start a new life gitu tantangan baru ha ha baking si ya 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 ya